Anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina yakni Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab di Sapa Cipung kini memang menjadi perhatian banyak orang. Tingkah lucunya yang selalu bikin gemas membuat dirinya menjadi idola saat ini. Tidak hanya diidolakan anak-anak saja, tapi orang dewasa pun banyak yang menyukai Cipung. Tak heran bila Cipung hadir di sebuah acara apapun selalu bikin heboh. Seperti saat Cipung dan Sang Ibunda Nagita Slavina memeriahkan acara Mentari Fest 2023 di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, Minggu, 3-9. Sebagai orang tua, Nagita Slavina mengaku senang karena Cipung memiliki banyak fans dan disayangi banyak orang. Tapi dirinya juga memiliki batasan-batasan demi menjaga sang buah hati. Pastinya aku sebagai orang tua senanglah kalau anak-anaknya banyak yang sayang, banyak yang suka. Tapi pastinya dengan batasan-batasan. Tugas kita sebagai orang tua ya selalu harus menjaga anak semaksimal mungkin, ujar Nagita Slavina. Menurut Nagita Slavina, setiap orang tua memiliki kebahagiaan dan kesulitan masing-masing untuk membesarkan anak-anaknya. Khusus Rayanza, Nagita Slavina pun harus ekstra perhatian karena saat ini selalu menjadi sorotan publik dan disukai banyak orang. Aku rasa setiap orang tua punya kesulitannya masing-masing untuk membesarkan anaknya masing-masing. Menurut aku semua anak datang dengan kesenangan dan kesulitannya masing-masing. Mungkin khususnya Rayanza banyak yang sayang, ya ekstra perhatiannya harus, pungkasnya, selain itu putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang kerap menuai perhatian publik. Ya, Rayanza Malik Ahmad atau akrab di Sapa Cipung memang selalu membuat netizen gemas. Apalagi sejak videonya sering diunggah Susrini sang pengasuh, Rayanza makin menuai pujian. Pasalnya, saat diajari Susrini, Rayanza terlihat cepat mengerti dan mudah memperaktekan. Alhasil, Rayanza pun kerap dijuluki netizen sebagai bayi ajaib. Ditambah lagi, ia juga selalu ekspresif, ramah, serta menikmati tatkala banyak orang berada di sekelilingnya. Sementara itu, baru-baru ini melansir dari tayangan kanal YouTube Ciki Citreski yang diunggah Senin, 4 September 2023, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat diundang menjadi bintang tamu Citra Kirana dan Reski Aditya. Pada momen tersebut, selaku ibu Nagita Slavina pun membicarakan soal anggapan terkait Rayanza, yang dianggap bayi ajaib dan pintar dibandingkan dengan bayi-bayi lainnya. Perkembangan Rayanza ini kalau aku lihat masya Allah banget ya. Kalau muncul di FVP aku tuh pinter banget, gemesin banget. Itu sebenarnya Rayanza itu ada mostly target itu bener gak sih? Tanya Citra Kirana, enggak, jawab Nagita Slavina, selain itu anak Caca Tengker dan Beritamim, Ansara, baru saja menggelar pesta ulang tahun yang ke-5. Acara meriah tersebut dihadiri banyak keluarga, termasuk sang sepupu, Cipung. Tak sekadar datang, Cipung membawa kado spesial bagi Ansara. Menariknya, kado tersebut dibuat sendiri oleh Susrini dan Cipung, loh. Penasaran? Ini dia momen saat Susrini dan Cipung membuat kado untuk Ansara. Terima kasih telah menonton!